Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV di JJS Jalan-jalan santai Jalan-jalan kemana hari ini? Kita saksikan Sebelum yang satu ini Intro Cuacanya sangat Mendukung untuk sare Aku aduh ngetar-ngetar Bukan parkir, nengong Aku dupuk teh yang nasi konengnya Dutupu gue mau bau lockdown Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys Hari ini saya berada di Cisangkui Baru Jembatan Cisangkui Baru Tempatnya di jalur Gojong Kunci Menuju Tanjung Sari Cihherang Jembatan ini yang kemarin Sempat saya liput juga ya Karena waktu itu masih belum selesai Masih diperbaiki Dan sekarang sudah selesai Nah, jadi hari ini Saya datang ke tempat ini Mau menyaksikan Apakah benar menjadi tempat wisata Dan ternyata belum 100% guys Kemarin bilangnya Satu bulan sudah selesai Ya sekarang sudah hampir 3 bulan Saya baru kesini lagi Ya ternyata memang sudah selesai Namun belum 100% Dan jembatan ini memang cukup indah ya Dilihat Dipandang mata ya Kayaknya cocok untuk menjadi tempat wisata Namun saya enggak tahu Ya kapan ini bisa menjadi tempat wisata Yang penting Saya dukung Kalau memang benar ini menjadi tempat wisata Nah ini dia guys Ini Saya tepat berada di atas jembatan ya Nah ini jembatannya yang kemarin Saya liput ya Belum selesai Sekarang sudah selesai Dan banyak yang lewat ke tempat ini Mantap kali ya Yang unik dari jembatan ini guys Menuju Cisangkui baru ini Ada dua jembatan yang sangat unik sekali Yaitu jembatan air guys Jadi dimana air mengalir melalui jembatan Jadi jalan tol jembatan Ini namanya guys Ada dua jembatan ya Ini mungkin jembatan sungai kecil Dan sebelah sana adalah jembatan sungai besar Atau jembatan sungai Ciharang Ini menjadi Hal yang sangat unik ya Untuk jadi tempat wisata sebetulnya Ya walaupun ini karena belum selesai Jadi Sepi sekali guys Mantap nih Kalau dibikin tempat wisata Nah ini dia guys Jembatan gantung Ciharang ya Ini Ciharang ini Posisinya berada tepat di atas Jalur Cisangkui baru guys Jadi Nah di dalam ini nih Nah Jadi si air itu mengalir Ke dalam jembatan ini Nah jadi di bawahnya itu sungai Cisangkui Di atasnya sungai Ciharang Nah kenapa dipisah Karena sungai Ciharang itu Memang dikhususkan untuk Mengairi pengairan ya Pertanian Jadi kalau misalnya sungai Ciharang ini nanti Buntu Nah nanti ke daerah pertanian kesana Kesawah nanti akan tertutup Jadi Ini sebenarnya sangat unik sekali guys Karena kita bisa lihat Bagaimana air menggantung ya Menggantung ya Air menggantung ini Sangat bagus sekali Jadi ini juga bisa dijadikan Tempat untuk jembatan ya Masyarakat Melewati tempat ini Nah sebelah sana mungkin Kalian bisa lihat ya Itu adalah jembatan Sayang Jembatan Sayang Wah pemandangannya indah banget Kalau ini bisa dijadikan tempat wisata Saya setuju banget guys Tapi karena mungkin sekarang belum selesai Atau sudah selesai kali ya Karena saya gak lihat ada kendaraan-kendaraan gede Seperti Trit atau Apa sih Beko ya Kayaknya sudah selesai Tinggal sedikit lagi ya Mudah-mudahan nanti ke depannya ini menjadi tempat Wisata yang sangat menarik sekali Bener-bener guys Jadi kalau misalnya kita Mau main kesini ya Ini tempatnya lumayan enak Walaupun jalannya masih Ya masih jelek lah Karena mungkin masih ada kendaraan-kendaraan berat yang lewat Tapi kalau kita mau refreshing ke tempat ini Sangat enak sekali Socok sekali untuk kita refreshing Jadi ini melewati perkampungan Jalan utama Dan ini adalah program yang sangat Yang sangat didambah-dambahkan ya Karena ini memecahkan sungai Cisangku Menjadi dua bagian Yang satu ke daerah Dayakolot Yang satu lagi ini ke daerah Marga Hayu Jadi ini untuk mengantisipasi banjir yang ada di Yang biasanya terkenang di wilayah Sayang sampai ke Dayakolot sana Kalau airnya udah gede dari gunung Jadi kalau hujannya dari gunung ya Ini biasanya sungai Apa airnya meluap Nah sekarang terbagi dua Ya mudah-mudahan ini menjadi solusi ya Agar tidak terjadi banjir Jangan menambah banjir lagi di tempat lain Ya jangan sampai dong Yang tadinya enggak banjir jadi banjir ya guys Tapi saya yakin Pemerintah melaksanakan ini Adalah karena ingin Menyelamatkan masyarakatnya Atau ingin masyarakatnya Supaya tentram dan tidak terganggu dengan banjir Pokoknya ya mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar Jadi itu dia guys Jembatan yang saya tunggu-tunggu ya Sejak dua bulan kemarin Atau tiga bulan kemarin ya Semenjak COVID Sekarang sudah selesai Dan saya melihat hasilnya ya Mudah-mudahan saja ini kuat ya Sampai ratusan tahun ke depan Tidak terjadi apa sih namanya Runtuh amit-amit sih ya Jangan sampai terjadi Apalagi ada banjir yang baru Ini adalah proyek yang sangat hebat sekali Dan saya mengapresiasi untuk Anda Pemerintah Dalam hal ini Dalam menjalankan program ini Mungkin sampai sana ya Vlog kali ini Terima kasih yang sudah menyaksikan Jangan lupa subscribe, like, and komen di bawah Kalau kalian punya masukan-masukan Atau kalian mau komen Boleh aja Bebas ya Dan kita ketemu lagi di vlog selanjutnya Masih di JJS Jalan-jalan santai Yaudah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Ternyata ya dalam setiap pembangunan Selalu ada sedikit bermasalahan Ternyata ada jalan yang bamblas ya Yang bamblas yang turun Mungkin karena akibat sekarang lagi musim hujan Dan mungkin jalannya belum padat Ini adalah jalan yang bamblas itu adalah Jalur yang awalnya itu adalah jalur untuk mengotong Jalur memotong ke bawah Waktu tempatan ini dibentuk Ya dibikin Nah itu kan jalannya itu dibikin dulu Jalan buangannya istilahnya Atau jalan yang baru Setelah itu nanti kan Kalau jembatannya sudah beres Baru jalan itu ditutup kembali Nah mungkin karena belum padat Ya banyak kendaraan besar yang lewat ke sini Akhirnya bamblas guys Dan waduh ngeri banget Kalau misalnya ada kendaraan yang sedang ada di tengah Ini bisa jadi berbahaya sekali Jadi ya Mungkin ini harus lebih diperhatikan lagi Untuk pemerintah ya Agar ini segala diperbaiki Karena jalannya jadi agak susah Kita mau lewat Terima kasih telah menonton!